selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam bajin tayam hutan merah sumatra dan bajin taungkas yang ada naji gantang ini adalah ayam hutan merah sumatra seri F1 yang 4 ekor usianya 2 bulan kurang 10 hari terus yang ini kemarin itu ada naji sudah beritahu kan bahwasannya ada naji akan membuat kandang umbaran disini ya sobat yang ini ada naji beri paranet nih ya sobat kemarin ada naji bilang ini adalah jaring plastik ya sebenarnya ini adalah orang banyak mengatakan ini adalah paranet tapi yang tipis ya sobat yang berupa dari tali senar ini ada naji akan buat di belakang rumah seperti ini nanti gambarannya ya sobatku untuk ayam yang akan ada naji silang dengan ayam bangkok itu harus diperhatikan yaitu kesehatannya ya sobat menjelang mau bertelur jadi disini ada naji tambahkan pur yang sebenarnya ini adalah sisa nasi ya sobat sisa nasi ada naji beri jagung sama pur ya sobat jadi ada naji manfaatkan untuk tambahan asupan gisi menjelang ayam mau bertelur ya sobat seperti kemarin kemarin ada naji bilang ya sobat bahwasannya untuk ayam ini untuk yang postur jumbo ini sobat selera makannya sangat tinggi dan porsi makannya juga banyak ya sobat karena mau menjelang bertelur kebiasaan ayam betina itu pola makannya sangat lahap dan rakus ya sobat dibilang ya sebenarnya itu untuk mencukupi kebutuhan untuk menjelang bertelur dan disini ada juga ini adalah ayam hutan merah sumatra yang seri F2 induknya sobat yang 4 ekor itu adalah anaknya ya yang ada naji ganteng tadi itu adalah anaknya itu fokusnya itu untuk hari ini di video ini yaitu tentang ini dua ekor pertinai calon induan ini ya sobat yang akan ada naji siapkan untuk sebagai konten kreator youtube tentang dunia berayaman jadi pola makannya seperti ini sobat sangat lahap dan rakus untuk ayam menjelang bertelur jadi makanan yang ada naji berikan tadi itu sebagai makanan bukan makanan pokok sebagai makanan tambahan ya sobat jadi untuk makanan tambahan itu bisa diambil dari apapun makanan yang penting sahabat mengetahui tentang nilai gisi dan kegunaan dari makanan tersebut untuk ayam manfaatnya apa demikian sahabatku jadi makanannya tidak langsur-langsur sudah mulai habis ya sahabatku untuk ayam ini ada naji itu dapat dari beli di pasar yang jadi tuk terahnya ada naji juga gak tau ya sahabat karena ini ada naji yang ambil dari pasar yang ada naji beli dengan harga kiloan untuk harganya itu kemarin ada naji beli dua ekor ini seratus dua puluh lima ribu dua ekor sahabat jadi enam puluh dua lima ratus untuk satu ekornya dengan berat sekitar kemarin itu satu kilo eh dua kilo setengah sahabat dua ekor jadi uangnya seratus dua puluh lima ribu dan sekarang untuk kemarin ada naji timbang satu ekornya ini adalah dua kilo lebih ya sahabatku menjelang pasca bertelur cerita untuk ayam bangkok yang seperti ini untuk jantannya itu bangkok nanti yang ada naji ambil nanti sekitar beberapa hari ke depan untuk menyiapkan perjodohan tentang ayam kampung yang seperti ini versi kampung ini menurut ada naji ya sahabat nanti ada naji silang dengan ayam bangkok kampung juga untuk mengejar postur tubuh yang ukurannya jumbo dan untuk mempercepat dari pertumbuhan itu sendiri ya sahabatku demikian sahabatku untuk postingan tentang ayam hutan merah sumatra dan ayam kampung yang postur jumbo ini untuk membuat kandangnya kandang umbaran persiapan untuk crossbreed kawin silang antara ayam kampung dengan ayam bangkok kampungan tadi nanti yang akan ada naji silang semoga kedepannya ada naji bisa mendapatkan hasil keturunan yang lebih bagus dan bisa untuk mempercepat pertumbuhan semoga saja bisa sesuai dengan rencana ya sahabatku terima kasih atas waktunya telah menonton video ada naji ini jangan lupa untuk like komen tinggalkan jejaknya memberikan komentar terbaik ya sahabatku sebagai bentuk dukungan terhadap channel ada naji agar channel ada naji ini bisa berkembang terus bercerita tentang dunia ayam hutan merah sumatra dan unggas lainnya sahabatku untuk kali ini fokusnya yaitu tentang ayam hutan merah sumatra dan dua calon induan yang akan ada naji bersiapkan sebagai calon crossbreed antara ayam kampung dan ayam bangkok demikian sahabatku semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati